Hi everyone, welcome back to my youtube channel. Kalau selama ini kamu pengen cobain exfoliating toner dan merasakan manfaatnya, tapi masih ragu-ragu karena kamu belum pernah, nah berarti video ini cocok banget buat kamu, jadi tonton terus ya. Exfoliating toner kalau kita pakai secara rutin itu banyak manfaatnya untuk kulit kita. Contohnya adalah karena exfoliating toner itu membantu melepaskan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit, jadi kulit bisa kelihatan lebih cerah, lebih bercahaya. Udah gitu juga ada beberapa exfoliating toner yang bahkan bisa membantu membuat kulit kita lebih lembab, terus udah gitu juga bisa membantu juga mengurangi tampilan garis-garis halus, atau juga flek hitam, bekas jerawat, dan lain-lain. Cuma saya ngerti banget kalau misalnya kamu belum pernah sebelumnya dan menganggap exfoliating toner itu satu produk yang lumayan tinggi zat kimianya gitu ya, pastinya kamu punya banyak ketakutan dan juga ragu-ragu dan juga pertanyaan. Saya bisa bilang kalau exfoliating toner yang beredar di pasaran itu in general sebenarnya cukup aman dipakai untuk average consumer seperti kita gitu ya, karena ada batas maksimal active ingredient yang bisa digunakan oleh skin care manufacturer untuk dijual bebas tanpa resep dokter gitu. Jadi kayak AH, BHA, PHA-nya itu nggak bisa terlalu tinggi juga. Jadi in general biasanya sebenarnya cocok-cocok aja digunakan untuk kita semua. Cuma namanya skin care, namanya kulit, itu kan bener-bener beda-beda banget setiap orang ya. Jadi apa yang cocok buat saya, belum cocok buat kamu, apa yang reaksinya biasa-biasa jadi A, belum tentu reaksinya sama di B. Nggak ada salahnya juga untuk kita berhati-hati sebelum kita menambahkan acid toner atau exfoliating toner ke dalam skin care rutin kita dan ada kok caranya. Yang pertama adalah lakukan patch test. Patch test itu adalah salah satu cara untuk kita tahu apakah sebuah produk skin care itu akan menimbulkan reaksi negatif di kulit kita atau nggak. In general ada dua reaksi negatif yang harus kamu cermati kalau misalnya kamu menggunakan produk baru ya. Yang pertama adalah allergic reaction alias reaksi alergi. Yang kedua adalah breakout alias kulit kamu pori-pori tersebut dan menyebabkan jerawa. Untuk ngetes apakah kulit kamu tuh alergi apa nggak sama produk tersebut atau salah satu kandungan yang ada di produk tersebut, caranya adalah kamu ambil produknya terus kamu pakein di belakang telinga atau di area sekitar leher sini. Udah gitu kamu tunggu kira-kira 24 jam lah ya. Biasanya sih kalau misalnya kamu beneran alergi, itu cepat sih ya reaksinya akan merah, gatel-gatel, atau misalnya ada kayak rasa kebakar gitu. Nah artinya ada sesuatu di dalam produk tersebut yang kamu tuh alergi, so sebaiknya nggak dipakai ke seluruh wajah. Nah untuk tahu apakah produk tersebut menimbulkan jerawat apa nggak di kulit kamu, kamu juga bisa lakukan patch test yang dilakukannya itu di area-area yang biasanya tuh prone untuk muncul jerawat. Kayak misalnya kalau saya tuh di daerah sini gitu ya, mungkin kamu ada yang pipi, ada yang didahi, dimanapun gitu. Jadi di-contain aja produknya itu, maksudnya digunakan di area situ aja, jangan langsung ke seluruh muka. Abis itu kamu liat aja, mungkin kamu pake setiap hari selama let's say 4 hari, 5 hari, atau bahkan seminggu. Karena setiap orang tuh kulitnya beda-beda ya, ada orang yang kalau nggak cocok sama produk, itu langsung besokannya muncul jerawat. Kayak saya tuh biasanya munculnya dalam 1-2 hari aja. Ada yang mungkin setelah 3 hari, 4 hari baru muncul jerawat. Jadi in general kurang lebih seminggu lah ya. Kamu pake setiap hari di area itu aja, sisanya kamu pake skincare biasa, abis itu kamu liat reaksinya gimana. Tips yang kedua adalah, jangan menggunakan exfoliating toner pertama kali, barengan dengan produk baru lainnya. Ini sebenarnya adalah tips yang saya kasih berulang-ulang ke kamu pada saat mau menggunakan produk skincare baru. Jadi bukan cuma exfoliating toner aja, pada saat kamu mau coba produk baru, produk skincare baru, sebaiknya satu-satu. Jadi jangan kamu exfoliating tonernya baru pake, terus begitu kamu juga sekaligus nyoba cleanser yang baru, ada moisturizer yang baru juga, atau serum yang baru. Jangan. Jadi bener-bener satu-satu dulu, kamu liat kenapa, supaya kalau misalnya memang ada reaksi negatif, kamu tahu exactly apa yang kira-kira menyebabkan reaksi negatif tersebut. Kalau kebayangkan kalau misalnya kamu menggunakan lebih dari satu produk baru gitu ya, pada saat yang bersamaan, pada saat kamu breakout, atau merah-merah, atau gatel-gatel, kamu nggak tahu produk mana yang menyebabkan hal tersebut. Tips ketiga, dan ini masih berhubungan dengan tips kedua adalah, sebaiknya kamu juga jangan menggunakan active ingredients yang cukup kuat pada saat kamu baru mencoba exfoliating toner. Ini bukan artinya exfoliating toner itu nggak boleh dicampur dengan active ingredients yang lain ya, sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi misalnya nih, kamu sekarang ini lagi pakai serum vitamin C atau retinol, nah terus begitu kamu baru mau menambahkan exfoliating toner ke dalam skincare rutin kamu, sebaiknya vitamin C-nya atau retinolnya kamu stop dulu, kamu coba dulu si exfoliating tonernya, setelah beberapa hari kira-kira nggak ada reaksi negatif, baru kamu pakai bersamaan. Pakai bersamaannya juga kamu boleh langsung pakai bersamaan, atau kalau kamu mau lebih hati-hati, misalnya di hari yang sama tapi di waktu yang berbeda, misalnya pagi harinya vitamin C, malamnya exfoliating toner atau sebaliknya. Tips keempat, kalau misalnya kamu mau menggunakan exfoliating toner, jangan langsung dipakai dalam frekuensi yang sering, jadi pelan-pelan dulu, karena setiap kulit itu kan punya toleransi yang berbeda-beda untuk active ingredients seperti acid gitu ya, jadi jangan langsung kamu pakai setiap hari pagi dan malam gitu. Biasanya, kalau biasanya sih saya saranin, itu kamu pakai malam hari, misalnya dua kali atau tiga kali seminggu dulu. Nah, setelah kamu gunakan seminggu, dua minggu, dan kamu ngeliat tidak ada masalah, kalau misalnya memang kamu mau tambah frekuensinya, boleh tuh, kamu jadiin misalnya, jadi empat kali seminggu, atau jadi setiap hari. Terus kalau misalnya kamu ngerasa, wah, kayaknya pengen dipakai siang dan malam, ya boleh aja ya, asal memang di kemasan produknya tersebut, emang disebutkan bahwa pakainya boleh pagi dan malam gitu ya. Itu boleh kamu lakukan, tapi balik lagi, pelan-pelan gitu. In general, kalau saya sih biasanya, kalau kamu tuh umurnya masih 20-an gitu ya, saya akan nyaranin, kamu pakai solid ink toner, memang nggak usah setiap hari, jadi dua-tiga kali seminggu aja udah cukup. But if you're like me, yang umurnya udah banyak, boleh tuh kamu pakai setiap hari, tapi balik lagi, kamu harus memperhatikan kulit kamu, jadi kalau misalnya keliatannya kayak oke-oke aja, dan malah lebih bagus pakai setiap hari, then you do it, but you build the tolerance slowly. Tips berikutnya, ada beberapa exfoliating toner yang cukup kuat ya, jadi memang dia konsentrasi AHA atau BHA-nya, atau PHA-nya itu cukup tinggi, sehingga pada saat pertama kali kita pakai, memang pertama bikin agak sting, jadi kayak agak perih gitu kulitnya, sama mau merah. Sebenernya ini kadang-kadang memang reaksi yang normal, pada saat menggunakan beberapa produk exfoliating toner, walaupun nggak semuanya kayak gitu ya. Nah, salah satu caranya supaya kulit kamu nggak kaget, adalah dengan mendilute produk tersebut. Mendilute artinya apa? Artinya kita dilusi sedikit, atau kita kurangi sedikit konsentrasinya, dengan cara kamu ambil kapas, udah itu kapasnya kamu semprot dengan, apa namanya, facial spray, kalau bisa sih yang air aja ya, kayak misalnya yang avian atau oven gitu, habis itu baru kamu tuangin exfoliating tonernya, ke kapas yang sudah dibasahin tersebut. Kalau kamu nggak punya avian atau nggak punya oven, tenang aja, nggak usah panik, kamu bisa pakai air, jadi kapasnya kamu celupin ke air, tapi airnya air matang ya kalau bisa. Udah gitu, baru kamu tuangin exfoliating tonernya, baru kamu pakai. That way, again, balik lagi, kamu mendilute exfoliating tonernya itu, sehingga tidak terlalu concentrated, dan kulit kamu jadinya nggak kaget. Tips berikutnya, udah nomor berapa sih? Saya lupa. Anyway, tips berikutnya adalah, perhatikan banget reaksi kulit kamu, dengan produk exfoliating toner yang baru kamu gunakan. Ini pentingnya, kita tuh bener-bener kenal banget sama kulit kita, dan juga tahu banget, pada saat kulit kita itu lagi bereaksi agak aneh gitu kan. Karena kadang-kadang tuh, reaksinya itu tidak muncul tiba-tiba, tapi munculnya itu perlahan-lahan gitu. Misalnya kamu ngerasa, sebenarnya nggak keluar breakout, nggak keluar merah-merah, ataupun gatel-gatel, tapi kamu over time ngerasa, kalau kulit kamu tuh makin kering gitu. Nah, itu kan artinya, memang kulit kamu ada reaksi terhadap produk exfoliating toner tersebut ya. Bukan artinya, kamu memang harus berhenti gitu, cuma, dengan kamu sadar, bahwa ada reaksi-reaksi tertentu, kamu bisa cari, tahu solusinya seperti apa. Contohnya adalah, kalau misalnya kerasa kulitnya agak kering, berarti mungkin, bisa frekuensinya dikurangi, atau setelah kamu pakai exfoliating toner, kamu pakai produk yang melembabkan lebih banyak. Tips berikutnya, dan sepertinya ini adalah tips terakhir, adalah, kamu gunakan hydrating toner, atau produk-produk yang melembabkan, yang memberikan kadar air ke dalam kulit kamu. Karena yang namanya acid toner, atau exfoliating toner, biasanya itu memang bikin kulit agak kering, atau ya itu tadi ya, namanya juga exfoliating toner, kan biasanya ada efek peelingnya sedikit gitu. Nah, itu dengan kamu memberikan, apa namanya, kelembapan, dan juga kadar air yang banyak ke kulit kamu, itu bisa membantu, untuk kulit kamu itu, nggak terlalu, parah reaksinya, atau juga nggak terlalu kerasa ketarik, atau juga peelingnya nggak terlalu heboh gitu. Jadi, kalau saya, makanya selalu bilang double toning, karena itu fungsinya. Tapi kalau misalnya kamu, kak, aku nggak pakai hydrating toner, tapi aku pakai essence, dan essence-nya itu udah cukup melembabkan. Atau misalnya, aku pakai facial oil, nggak apa-apa juga. Yang penting intinya adalah, gunakan produk-produk yang melembabkan, dan juga hydrating, ke kulit kamu, kalau kamu lagi pakai exfoliating toner. Bonus tips, kalau kamu menggunakan exfoliating toner, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, di pagi harinya. Karena pada saat kulit kamu mengalami exfoliasi, dan juga peeling, itu tuh kulit kamu biasanya photosensitive, alias lebih sensitif terhadap sinar matahari. So, don't ever forget to use sunscreen. Tentunya, pakai sunscreen, kalau misalnya kamu keluar rumah, dan panas-panasan ya. Sekian tips dari saya. Kalau kalian juga punya tips, menggunakan exfoliating toner untuk pemula, silahkan tinggalin di komen box di bawah. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, please click like, and please subscribe. Terus kasih tau saya juga, kira-kira video apa lagi, yang pengen kamu lihat di channel ini. Thank you for watching everyone. I'll see you in the next video. Bye!